Assalamualaikum, hai temen-temen balik lagi ke channel youtube aku jadi hari ini aku bikin makeup tutorial lagi dan looknya kayak gini dan kalo misalkan kalian penasaran dengan tutorialnya ayo kita langsung ke tutorialnya hai, jadi untuk step yang pertama aku pake Rhaethro White Arbutin and Funtanel Brightening Day Cream ini aku langsung apply aja ke seluruh wajah aku untuk foundationnya disini aku pake L'Oreal Paris Infallible 24 Hour Matte Cover yang sheetnya Golden Beige nomor 140 terus aku ratain menggunakan Cushion Puff karena menurut aku kalo pake Cushion Puff gak ngambil banyak produk untuk concealernya aku pake foundation L'Oreal Paris yang tadi step selanjutnya aku pake Emina Bright Stuff Loose Powder ini aku pake untuk nge-set bawah mata aku terus disini juga aku pake teknik baking pake L'Oreal Paris yang tadi lanjut untuk contouring bagian pipi aku pake Vaucolor Eyeshadow Palette Impressionism yang Dark Cocoa untuk blushnya aku pake Sweet Cheek Blush nomor 3 dari Madame G dia itu warnanya peach tapi masih ada hint pinknya gitu untuk contouring bagian hidung aku masih pake palette yang sama dari Vaucolor yang tadi aku pake buat contouring pipi nah lanjut ke bagian alis disini aku pake Viva Eyebrow Pencil yang war hitam jadi cara aku ngalis itu aku bikin dulu bingkainya terus baru aku isi aku rapiin dari tengah ke depan pake brush yang agak pipih terus untuk bikin si alisnya stay aku pake mascara disini ini sengaja banget si produknya aku taro disitu karena nanti aku rapiin dan supaya alis aku nge-set terus aku rapiin lagi bagian tengah dan depan alis aku terus abis itu dirapiin pake concealer tapi disini aku pake foundation yang tadi nah terus aku tap-tap-tap sisa concealernya pake jari untuk bagian mata disini aku pake eyeshadow dari Inez disini aku pake warna coklat muda yang ada shimmernya terus untuk nambah shadownya aku tambahin warna hitam dari bagian depan sampe tengah aku pake warna yang agak sedikit gold untuk inner corner aku pake yang agak kuning di bagian ujung mata aku juga pake warna yang pertama dan aku pake eyeliner pencil warna putih di bagian waterline aku untuk eyelinernya aku pake dari Madame G yang I Ready Liner jadi yang pertama aku buat wing linernya dulu terus aku bikin garis lurus menyesuaikan dengan bentuk mata aku step selanjutnya aku nge-curl bulu mataku pake eyelash curler tapi ini gak ada brandnya nah untuk mascaranya aku pake dari Kiel Cosmetics yang waterproof curling mascara untuk bagian bibir aku pake foreign cost atau tin velvet nomor 21 ini untuk base ombre aku terus untuk bagian dalemnya aku pake dari L'Oreal Paris nomor 129 yang lid ini aku cuma pake sedikit aja terus bagian dalemnya aku tambahin lagi pake pink flash lip cream yang R03 ini juga aku pakainya dikit aja terus langsung aku ratain pake jari aku step yang terakhir aku pake highlighter dari Madame G yang Catchly Gleam nomor 2 ini aku pakein di bagian hidung batang hidung di pipi dan di cupid's bow nah jadi itu dia tutorialnya dan semoga video aku tadi membantu untuk kalian yang baru belajar makeup dan lagi kebingungan mau cari makeup look yang kayak gimana jadi terima kasih sudah menonton sampai sini Wassalamualaikum Wr Wb dekatu dee dee selamat menikmati